Pengambilan pektin dari kulit jeruk bali dengan metode ekstraksi Bahan baku kulit jeruk bali, aquades, HCL, etanol 96%, NOA, CAO, glukosa, indikator PP Alat, stirrer, buret, corong, beker gelas, cawan perselin, pipet etes, elemeyer, pipet volume, pengaduk kaca, kertas saring, oven Pembuatan larutan solvent HCL Menghitung normalitas HCL pekat terlebih dahulu, kemudian membuat larutan HCL 0,05N Sebagai sauvenia akan digunakan untuk ekstraksi Buah jeruk bali dikeringkan, kemudian dihaluskan dengan ayakan berukuran 50 mesh Langkah selanjutnya, menimbang 10 gram sambal Selanjutnya, 10 gram sambal yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu leher tiga Kemudian, masukkan 150 ml solvent HCL sesuai dengan konsentrasi ke dalam labu leher tiga Masukkan magnetic stirrer dan nyalakan kerang air Kemudian, nyalakan pemanas dan proses ekstraksi pun dimulai Selanjutnya, nyalakan pemanas Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 70 derajat celcius selama 2 jam Pas selesai proses ekstraksi, kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dari padatan Filtrat kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan etanol 96% dengan perbandingan filtrat dengan etanol 1 banding 1 Kemudian, diaduk perlahan-lahan dengan pengaduk sampai berbentuk endapan Endapan petting yang terbentuk dipisahkan dengan disaring menggunakan kertas saring Endapan petting kemudian dipindahkan ke dalam cawan perseling untuk di oven Endapan petting dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat celcius sampai berat konstan Dan percobaan diulangi sesuai dengan rancangan percobaan Hasil oven endapan petting Kemudian dihaluskan dengan mortal untuk selanjutnya diidentifikasi kandungan petting Kemudian 0,5 gram petting dilarutkan dalam 100 ml akuades Kemudian menambahkan 6 tetes indikator PP Selanjutnya ditiprasi dengan NaOH 0,25N perlahan-lahan hingga terjadi perubahan warna Kemudian larutan didiamkan selama 1-2 jam Hasil identifikasi pektin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!